Andaikan kau tahu pahala bersiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku kita masih bisa bertemu kembali Semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah SWT Wahai sahabatku Umat Islam ini sebaiknya tidak hanya melaksanakan sesuatu yang wajib Tapi juga sebaiknya dia melaksanakan sesuatu yang sifatnya sunnah Karena sunnah apabila dilakukan itu mendapatkan pahala Dan jika ditinggalkan sebenarnya dia tidak dosa Ini berbeda dengan kewajiban Kalau kewajiban adalah sesuatu ibadah yang apabila dilakukan dia akan mendapatkan pahala Tapi jika dia tidak melaksanakannya maka dia akan berdosa Berbeda dengan sunnah wahai sahabatku Sunnah dilakukan mendapatkan pahala Dan kalau tidak dilakukan tidak berdosa Tetapi pahala-pahala sunnah itu adalah pahala-pahala yang bonus Yang apabila orang mengerti terhadap bonus-bonus itu Maka orang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Dan pasti orang kalau diandaikan bahwa pahala sunnah itu ditampakkan dalam bentuk fisik Wahai sahabatku Maka orang pasti akan merebut sesuatu yang sifatnya sunnah ini Banyak sekali sunnah-sunnah itu yang bisa kita pelajari wahai sahabatku Wahai sahabatku kalau sunnah-sunnah ini kita lakukan Tentu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda Pada kesempatan kali ini wahai sahabatku Kita akan membahas tentang kesunahan untuk bersiwak Jadi siwakan atau sikat gigi yang kita niati dengan siwak Tidak jadi masalah wahai sahabatku Itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW Siwak itu wahai sahabatku Supaya mudah misalnya begini wahai sahabatku Saya ingin menunjukkan siwak Nah ini siwak wahai sahabatku Jadi supaya mudah para sahabatku untuk bersiwakan dan memakainya Atau supaya mudah untuk memegangnya dan juga menyimpannya Sahabatku bisa memodifikasi dengan cara begini wahai sahabatku Dengan cara memodifikasi siwak kayak begini Ini dari pulpen Dari tutup pulpen bisa kita masukkan siwak ke dalam tutup pulpen itu Lalu kemudian kita masukkan ke dalam kantong kita ini wahai sahabatku Ke dalam kantong kita ini Nah seperti ini Maka kita bisa bawa kemana-mana Ini sahabatku bisa kita bawa kemana-mana Dan kalau misalnya kita bawa kemana-mana Suatu saat kalau kita misalnya membutuhkan untuk siwakan itu sangat mudah Bismillahirrohmanirrohim misalnya Nah dengan cara begitu wahai sahabatku mudah Dan kita bisa letakkan ke tempatnya semula Ke saku kita Di saku sehingga orang menyangkanya kita sedang membawa pulpen Tapi sebenarnya di saku kita Kita sedang membawa siwak Wahai sahabatku Kapan kita disunahkan untuk bersiwakan? Yang pertama adalah Bahwa kita bersiwakan disunahkan Ketika indata goyuri famin min azmin wa goyurihi Ketika dalam kondisi bau mulut kita ini telah berubah Mulut kita ini berubah menjadi bau Sehingga kalau teman kita itu duduk di samping kita Dia merasakan dan dia mencium bau yang tidak sedap dari mulut kita ini Kalau misalnya bau mulut kita ini sudah mulai berubah Baunya mulai tidak enak Kita disunahkan untuk bersiwakan Atau untuk bersegosok gigi Kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwa umat islam itu Sebaiknya menenangkan terpada orang-orang yang ada di sekitar kita Bahwa umat islam selamat dari mulut kita Selamat dari tindakan kita Termasuk yang paling kecil selamat dari mulut kita Itu adalah selamat dari bau mulut kita ini Wahai sahabatku Kapan biasanya mulut kita ini berubah baunya Atau menjadi berbau Biasanya karena memang mulut tidak ada aktivitas Karena dia tidak makan lama Karena dia tidak minum lama Sehingga dia tidak minum, dia tidak makan Biasanya mulut kita ini akan berbau Sehingga Min azmin indata huyirifamin Min azmin wahuirihi itu Karena kita diam Asukut atawil Karena diam dalam jangka waktu yang lama Karena tidak makan, tidak minum Maka sebaiknya kita disunahkan memang oleh Rasulullah SAW Untuk menggosok gigi Atau bersiwakan Atau pada saat yang sama Mulut kita ini berbau Disebabkan juga karena kita makan makanan Yang makanan itu menimbulkan efek bau Seperti misalnya Makan brambang Atau bawang Atau makan jengkol Makan petai dan lain sebagainya Itu bisa menyebabkan mulut kita jadi bau Kalau mulut kita jadi bau Kita disunahkan untuk Menggosok gigi Atau bersiwakan Kalau sahabatku gosok gigi Maka niatilah itu bagian dari siwakan Kayak begini wahai sahabatku Atau bawah siwak kayak begini Yang mudah sekali kita masukkan Dalam saku kita Itu yang pertama Yang kedua adalah Indalkiyami minannaum Indalkiyami minannaum Ketika kita baru bangun dari tidur Dan memang ada lagunya Wahai sahabatku Anak-anak kecil kita telah diajari Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Nah itu baik sahabatku Jadi indalkiyami minannaum Kita disunahkan untuk siwakan Karena kita mau berhadapan dengan orang lain Senyum kita ini kepada orang lain sedekah Karena senyum kita kepada orang lain sedekah Maka senyumnya Jangan menimbulkan efek lain Gara-gara kita senyum Teman kita malah merasa Aduh baunya Malah dia menjauh dengan kita Islam itu kan mengajarkan teman kita Semakin dekat dengan kita Makanya siwakan Kita disunahkan Indalkiyami minannaum Untuk sikat gigi Atau bersiwakan Wahai sahabatku Pakai siwak ini Wahai sahabatku Kemudian Yang ketiga Yaitu Indalkiyam ilas sholah Ketika kita mau sholat Tapi tadi sebelumnya Wahai sahabatku Kenapa ketika bangun tidur Kita juga disunahkan untuk Bersiwakan Jawabnya lagi-lagi Karena tidur tidak ada aktivitas Mulut diam Tidak makan Tidak minum Karena lama diam Ketika tidur itu lama diam Biasanya menyebabkan Mulut menjadi bau Karena menyebabkan Mulut menjadi bau Setelah bangun tidur Indalkiyami minannaum Kita disunahkan Untuk bersiwakan Yang ketiga lagi Wahai sahabatku Yang ketiga adalah Indalkiyam ilas sholah Ketika kita Mau melaksanakan sholat Ketika kita mau melaksanakan sholat Kita disunahkan Untuk bersiwakan Yang pertama adalah Supaya bulut kita ini Menjadi bersih Yang kedua Dari Sesuatu yang barangkali Masih sisa Makanan masih sisa Dan lain sebagainya Maka kita disunahkan Untuk bersiwakan Barangkali dengan siwakan Itu bisa menghilangkan Sisa-sisa makanan Yang ada dalam mulut kita Dan yang kedua adalah Supaya Karena sholat kita Menyiapkan seluruh Anggota tubuh kita Baik suci Dan juga bersih Pakaian kita bersih Mulut kita pun Jadi bersih Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Laula'an asyukka ala ummati La'amartuhum bisiwaki indakulli sholatin Jika saya tidak takut Memberatkan kepada umatku Maka akan saya perintahkan umatku itu Untuk selalu bersiwakan Setiap dia mau sholat Bersiwakan ketika dia mau sholat Baik sahabatku Mari kita tradisikan sunnah-sunnah ini Sebelum kita sholat Mari kita bersiwakan Atau juga dengan bersihkan gigi Itu kesunahan berikutnya Kapan lagi kita disunahkan untuk bersiwak? Lagi-lagi kita juga disunahkan untuk bersiwak Ketika kita mau wudhu Jadi ketika kita mau wudhu Kita pun juga disunahkan untuk bersiwakan Sehingga ada hadis lain Mengatakan Setiap mau wudhu Bersiwakan dulu Kenapa demikian? Kadang begini way sahabatku Kadang kumur-kumur ketika kita wudhu Itu juga belum bisa untuk menghilangkan selilit dalam bahasa Jawa Karena dia begitu mancep Begitu menempel di dalam selah-selah gigi kita Sehingga ketika dikumur-kumur Dia tidak bisa Dan cara yang memungkinkan untuk bisa hilang Adalah dengan cara siwakan Atau dengan cara wudhu Karena itulah Maka disunahkan pula ketika kita mau wudhu Untuk bersiwakan Atau bergosok gigi Dan kalau itu diniati Wahai sahabatku Untuk bagian dari ibadah Tentu kita akan berpahala Yang orang lain tidak berpahala Tapi kita mendapatkan pahala Sehingga kita sama-sama sholat Kita sama-sama wudhu Tetapi pahalanya berbeda Kenapa demikian? Karena kita menjalankan sunnah Orang lain Tidak Itulah bedanya Orang yang memiliki ilmu pengetahuan Dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan Wahai sahabatku Bahwa apa yang kita lakukan Termasuk tadi bangun tidur Dan lain sebagainya Disunahkan untuk siwakan Karena itu ada Sunnahnya dari Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah SAW Ketika bangun dari tidur Itu Rasulullah siwakan Ada dalilnya Bahkan ketika sholat Wahai sahabatku Sebelum sholat kita siwakan Maka Rokatani bis siwaki afdolu Min sabaina Rokatani bila siwakin Rokatani bis siwak Dua rakaat dengan siwak Iku afdolu Lebih utama Min sabaina rokatan Daripada 70 rakaat Bila siwakin Artinya Dua kali rokaat Dengan siwakan Itu lebih utama Daripada 70 rakaat Tanpa siwak Begitu pentingnya Wahai sahabatku siwakan ini Ini perkara-perkara kecil Kalau kita lakukan Tentu sangat bermanfaat Sahabatku Kapan lagi kita disunahkan Untuk bersiwakan Selain ketika bangun tidur Ketika mulut kita menjadi bau Ketika kita mau sholat Ketika kita mau wudhu Kapan lagi kita disunahkan Disunahkan pula Kita untuk bersiwakan Ketika kita mau membaca Al-Quran Kita mau tawaf Dan lain sebagainya Kalau misalnya mau Kita berkeinginan untuk sholat Apakah harus bawa mulut kita ini Bau dulu atau tidak Tidak harus bau dulu Tidak harus bau dulu Maka kita disunahkan Untuk bersiwakan Tapi apakah untuk sholat Yang banyak salamnya Kayak sholat duha Sholat tahajud Sholat traweh Itu tetap disunahkan Setiap habis salam Ketika mau sholat Apakah masih disunahkan Untuk bersiwakan Kalau menurut keterangan Dari kitab kifayatul akhiyar Dalam madhab As-shafi'i Atau ashabus shafi'iyah Tetap disunahkan Walaupun Berulang-ulang salam Sholat traweh Sholat duha Dan juga Sholat tahajud Kita masih disunahkan Untuk setiap mau Sholat Untuk bersiwakan Wahai sahabatku Begitu pentingnya Sunnah untuk kita lakukan Semoga kalau kita bisa Menjalankan sunnah-sunnah itu Maka pahala kita akan meningkat Pahala kita akan naik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentu Allah Kalau misalnya Kita sering melaksanakan Sunnah-sunnah ini Tentu pahalasan Balasannya akan diberikan oleh Allah Berbeda Dengan orang yang Tidak melaksanakan Sunnah-sunnah itu Kecil Tapi bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!